Mengulas Front Pertempuran pada Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik pasti akan mengarah pada Pertempuran Okinawa. Ia salah satu front pertempuran paling berdarah yang dialami Kekaisaran Jepang saat melawan Amerika. Kali ini kita tidak akan membahas jalannya Pertempuran Okinawa secara detail. Namun kita akan membahas sosok seorang jenderal dari Kekaisaran Jepang pada saat Perang Okinawa yang dapat merepotkan pasukan Amerika dalam menaklukkan wilayah-wilayah Jepang. Orang itu adalah Legend Mitsuru Ushijima. Mitsuru Ushijima dilahirkan pada 31 Juli 1887 di kota Kugashima dan meninggal 22 Juni 1945. Legend Mitsuru Ushijima dikirim ke Okinawa untuk mengambil alih Komando Angkatan Darat ke-32 Kekaisaran Jepang yang terdiri dari 120 ribu tentara. Pertempuran melawan sekutu berlangsung selama 82 hari, mulai awal April sampai Juni 1945. Mitsuru Ushijima dan pasukannya bertugas mempertahankan Pulau Okinawa dari laju invasi Amerika Serikat yang mencoba memasuki daratan Jepang. Pulau Okinawa ini merupakan pulau yang sangat penting. Jika pulau ini jatuh ke tangan musuh, maka musuh akan dengan mudah memasuki daratan Jepang. Legend Mitsuru Ushijima memegang komando atas seluruh pasukan Jepang di selatan Pulau Utama Okinawa dengan markas besarnya di Benteng Suri. Selama pertempuran melawan sekutu, pihak Jepang menggunakan strategi lubang-lubang persembunyian di berbagai bukit yang telah dibuat sebelumnya. Strategi ini cukup menghambat laju tentara sekutu dalam menguasai Okinawa, sehingga korban di pihak Amerika Serikat lebih dari 60 ribu orang selama pertempuran berlangsung. Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Amerika selama Perang Pasifik, sedangkan di pihak Jepang lebih dari 95 ribu orang tewas. 18 April 1945, pusat pertahanan Jepang berhasil direbut sekutu setelah digempur dari berbagai sisi tentunya. Kemudian, Legend Mitsuru Ushijima mencoba melakukan beberapa serangan ofensif guna merebut wilayah yang dikuasai sekutu, namun usaha itu berujung kegagalan akibat kurangnya persenjataan dan jumlah personil. Sisa-sisa terakhir perlawanan Jepang berhasil dihabisi pada tanggal 21 Juni 1945. Semakin terdesaknya posisi Jepang pada pertempuran Okinawa, membuat General Ushijima memerintahkan kepada seluruh pasukan termasuk dirinya untuk melakukan sebuku atau bunuh diri. Hal ini dilakukan untuk menghindari penangkapan oleh pihak musuh dan bocornya rahasia negara. Namun, tidak semua tentara melakukan sebuku. Ada beberapa orang yang diperintahkan oleh sang Jenderal langsung untuk tetap hidup, guna menyimpan kebenaran sejarah. Itulah kisah Jenderal pemimpin kekaisaran Jepang di pertempuran Okinawa. Terima kasih telah menonton!